Sahabat Guru di seluruh Indonesia, salam sehat, salam semangat, salam merdeka. Sejenak, marilah kita merefleksi diri. Sahabat Guru, akhir-akhir ini kita sering mendengar gaung, merdeka belajar, merdeka belajar, merdeka belajar. Sahabat Guru, kita adalah pelaku pendidikan. Setiap pagi kita berangkat dengan penuh percaya diri ke tempat tugas untuk mendidik anak-anak kita, murid-murid kita dengan penuh cinta dan kasih sayang. Kita ingin men-transfer semua ilmu yang kita punya. Namun sadarkah kita? Sudahkah kita memberikan hak untuk mereka? Sudahkah kita memberikan hak mereka untuk merdeka dan belajar? Sahabat Guru, pendidikan yang memerdekakan adalah pendidikan yang menganggap murid sebagai pusat segalanya, pusat semua proses. Pendidikan yang menganggap murid adalah sosok manusia yang utuh, yang harus dihormati, dihargai, dilayani, dihambai, penuh kasih. Sahabat Guru, kita harus menghadirkan pendidikan yang seimbang antara olah cipta, olah karsa, olah rasa, dan olah raga. Sehingga mereka, murid-murid kita, akan tumbuh menjadi anak-anak yang tajam dalam pikiran, kuat dalam kemauan, lembut dalam perasaan, dan sehat jasmani. Berharap, telah mereka akan menjadi insan-insan cerdas yang bijaksana, yang akan memimpin dan memajukan masa depan bangsa ini. Sahabat Guru, pendidikan adalah perubahan. Perubahan adalah kekal. Kita adalah pelaku pendidikan. Janganlah anti kepada perubahan. Siap siaga, selalu dalam perubahan. Menuju pendidikan yang memerdekakan. Salam sehat, salam semangat, salam berdeka. Terima kasih.